Ya, untuk hari ini kita akan membahas latihan soal mengenai Supokobasa nih, listrik AC ya Oke Nah ini soal UMPTN tahun 2002 Oke sip, kita baca Diketahui bahwa arus listrik searah ADC ADC itu bukan disconek ya Tapi direct current atau listrik searah Sebesar 3 Ampere mengalir melewati suatu filament pemanas Mampu menghasilkan daya listrik sebesar W Nah stop dulu deh, kita list dulu apa yang diketahui di soal Oke, untuk listrik DC Nah ini DC untuk arus arah katanya ya Kuat arusnya nilainya adalah Berapa Ampere? 3 Ampere Oke, menghasilkan daya Anggap P1 itu nilainya sama dengan W Gitu kan ya Nah ini I nya I Satu Oke Nah kemudian untuk arus AC Nah kita baca selanjutnya Nah kalau digunakan arus bolak-balik AC Nah ini AC itu bukan Angin cuma-cuma ya Bukan air condicioner Tapi arus bolak-balik atau Alternating current Dengan nilai puncak Nah ini arus puncaknya I puncak atau I maksimumnya gitu kan ya I maksimumnya adalah 3 Ampere juga Oke Maka daya listrik sekarang Yang dapat dibangkitkan Filamen tersebut adalah Berapa U Berarti ini Kita anggap P 2 Oke Nah kalau misalkan disini DC Berarti I nya disini berarti Udah yang namanya I Efektif ya Nah kalau masih AC Berarti disini kan tadi I puncak Artinya kalau I puncak itu Ya kita kenal sebagai I Maksimum Oke karena di listrik AC itu Kita kenal ada Nilai maksimum sama nilai efektif Nah kalau misalkan disini Udah ada nilai maksimum Maka Nilai efektifnya I efektif Begitu kan ya Sip Itu sama dengan Imax Dibagi dengan akar 2 Oke Imax nya berapa 3 Berarti 3 Dibagi akar 2 Ampere Nah sekarang kita tinggal bandingkan nih Antara P1 sama P2 Kalau P1 awalnya W Maka P2 jadi Berapa W Nah yang kita kenal Kalau misalkan pemanas Nah itu kan bisa Kalau misalkan Suatu kumparan Dialiri Arus Maka akan timbul Yang namanya Panas Nah Bentar Persamaan yang digunakannya Untuk daya yang ini Itu kita sebutnya Daya Disipasi Atau daya yang menghasilkan Panas Oke Maka dari persamaan P Itu apa yuk coba I kuadrat Kali R kan ya Kan kamu kenal P itu bisa V kali I Bisa Juga bisa V kuadrat Per R Juga bisa Tapi kalau untuk Persamaan Daya disipasi Atau daya yang Menyebabkan panas Itu kita pakai persamaan I kuadrat Kali R Ya sudah selesai Berarti P itu sebanding dengan I kuadrat ya Ya sudah Kita tinggal bandingkan saja Berarti P1 per P2 Nilainya sama dengan I 1 per I 2 pangkat 2 Oke P1 nya sebesar apa tuh W Oke P2 nya kita Cari Oke I1 nya sebesar Berapa tuh 3 Oke Sip Dibagi dengan 3 akar 2 3 per 2 Atau kita sebutnya 3 per 2 Akar 2 aja ya Dikali akar sekawan Akar 2 Akar 2 Akar 2 Akar 2 2 3 akar 2 gitu ya Oke berarti disini 3 akar 2 Kuadrat Berarti kamu coret dulu tuh Nah 3 sama 3 Abis Berarti nilainya sama dengan W per P2 Sama dengan 1 kuadrat 1 akar 2 Kuadrat berarti 2 3 Berarti P2 kali 1 P2 sama dengan 2 W Oke berarti Nilainya P2 itu Sama dengan 2 kali Semulanya Atau 2 W Oke Berarti jawabannya yang C Nah itu soal UMPTN tahun 2002 Jadi konsep sederhananya Kalau DC Itu udah menyatakan Arus efektif Atau misalkan Kita sebutnya Ampermeter Gitu ya Nah kalau ini berarti Disini karena nilai puncak Berarti nilai maksimumnya Kita cariin dulu Nilai efektifnya Autry Autry Berarti Oh sebentar Sebentar Mana nih 3 per 2 Akar 2 ya Nah sebentar Disini ada kesalahan Nah disini Itu Oke P1 gitu ya Per P2 Nilainya itu kan I1 per I2 Pangkat 2 P1 nya kan W P2 nya dicari Nilainya 3 ini kan ya I1 nya Nah ini Tadi 3 per 2 Akar 2 Kalau ini kan tadi 3 akar 2 Kelewat sedikit Berarti Ini 3 per 2 Akar 2 Dikuadratin Oke coret Berarti W per P2 Nilainya sama dengan Nah ini kan naik ke atas tuh 2 nya 2 per akar 2 Nah ini kuadrat Ini Kuadrat Berarti nilainya sama dengan 2 kuadrat itu 4 Akar 2 itu Dikuadratin 2 Berarti 4 P2 Nilainya sama dengan 2 W Berarti P2 nya Setengah W Oke Berarti bukan yang ini tadi ya Berarti yang B nih sekarang Oke Sip Tadi ada yang Kelewat sedikit Disini 3 per 2 Akar 2 Bukan 3 Akar 2 Oke Oke Kita lanjut ke Contoh soal berikutnya Untuk hari ini Kita cukupkan dulu Sampai sini Bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum